Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kebarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bertemu lagi dengan ibu guru Oke anak-anak sebelum kita memulai kegiatan hari ini Kita berdoa dulu ya Sikap yang sopan Tangannya di depan dada Bismillahirrohmanirrohim Artinya kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pengertian yang baik Oke anak-anak hari ini kita akan belajar tema alam sekitar Subtema lingkungan rumahku Nah hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian rumah Ruangan yang ada di dalam rumah Fungsinya, halaman rumah, dan lain-lain Ini adalah gambar rumah di atas Gambar rumah ada kata rumah Yuk kita sebutkan satu persatu hurufnya ya Yang pertama ada huruf R Yang kedua huruf U Yang ketiga ada huruf M Yang keempat huruf A Dan yang terakhir huruf H Nah selanjutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian rumah Yang ibu tunjuk ini gambar apa ya Ya pintar Ini adalah dinding Dinding rumah kita yang melindungi kita dari panas dan hujan Yang bagian atas ini namanya apa ya Atap Betul Atap rumah agar kita tidak kehujanan dan tidak kepanasan Biasanya atap berbentuk segitiga Yang ini adalah jendela Jendela yang berfungsi untuk menerangi rumah kita Dan untuk keluar masuknya udara rumah kita Selanjutnya ini apa ya Ya betul Ini adalah pintu Gunanya untuk kita keluar masuk rumah Kemudian yang terakhir Ini gambar apa ya Ya betul Ini adalah lantai rumah kita Nah sekarang Kita mau mengenal ruangan rumah ya Ini adalah ruang tamu Ruang tamu fungsinya untuk tempat kita menjamu tamu ketika datang ke rumah kita Selanjutnya ini ada ruang keluarga atau ruang TV Kita bisa berjengkrama bersama keluarga menonton TV bersama-sama Kemudian yang ini adalah kamar Kamar tempat kita tidur dan juga beristirahat Kemudian yang ini apa ya Ya betul Ini adalah dapur Tempat yang biasa ibu gunakan untuk memasak Kemudian di luar rumah itu ada halaman rumah Halaman rumah penuh dengan tanaman-tanaman yang cantik Dan juga pohon-pohon yang rindang Yang membuat rumah kita terasa sejuk Di belakang rumah biasanya ayah memelihara apa ya Iya ada kandang ayam dan lain-lain Nah anak-anak sekarang ibu mau berpesan di rumah Harus rajin membantu mama untuk membersihkan halaman rumah ya Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah senang ya Oke cukup sampai disini kegiatan kita hari ini Kita tutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arinal haqqa haqqan Warzuqa natiba'a Wa arinal batila batilan Warzuqa najatinaba Artinya ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran Sehingga kami dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan Sehingga kami dapat menjauhinya Cukup sekian kegiatan kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh